Halo guys, bersama lagi kita di dalam All Right Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Yang menjadi isu dengan perkara ini adalah karena ada setengah pihak yang tidak dapat menerima kenyataan kegagalan mereka dan sedaya upaya mencari untuk menutup kegagalan itu. Namun yang menjadi mangsanya adalah rakyat. Rakyat semakin tertekan dan terdesak sehingga putus harapan. Dan karena itu kita mendengar banyak kes di luar sana mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hayat mereka. Namun mereka yang menolak tindakan kibarkan bendera ini karena mereka masih dibuai mimpi indah yang tidak pernah mereka kecapi sebelum ini. Dan sekarang mereka lupa tanggung jawab mereka yang sebenar yaitu menjaga kebajikan rakyat. Ini adalah sesuatu yang sangat mengecewakan. Jadi apa pilihan rakyat? Inilah yang terpaksa rakyat lakukan. Kibarkan bendera putih, mengharapkan bantuan karena bantuan yang diumumkan seperti kata ketua pembakang hanya angka kayangan. Siuk didengar tapi penghantarannya selalu salah alamat. Dengan itu mari kita lanjut ulasan seorang aktivis. Katanya setekat 1 Julai 2021 belum ada tanda-tanda menunjukkan keadaan Malaysia akan pulih walaupun sudah hampir 2 tahun kita melawan kuman dari Wuhan itu. Ia berlaku ketika Perdana Menteri Thailand, Prayu Chang, terbang ke Phuket untuk meraihkan kedatangan lebih 200 pelancong asing. Ia adalah satu proses pemulihan yang ketarah untuk negara itu. Pada ketika yang sama kita di sini masih berkelut untuk meneruskan kehidupan. Bermula dengan misteri kedudukan 150 ribu komputer riba untuk pelajar hingga kegagalan menyalurkan bantuan atau terpaksa bersusah payah mencari capaian internet. Semuanya satu pameran tentang kegagalan kerajaan. Bagaimana reaksi Putrajaya bagi menguruskan isu rakyat? Ada misalnya menubuhkan jawatan kuasa tidak seperti kegagalan dan kelembapan kita di Eropa pula. Rakyatnya sedang bergembira meraihkan kehangatan pesta bola Euro 2020 yang kini memasuki peringkat suku akhir. Tiada rasa yang dapat dizahirkan ketika melihat 30 ribu penonton bersorak dalam stadium. Ketika kita terkurung 30 hari dan hanya mampu menjerit di depan TV di dalam rumah. Tapi itulah kita memang handal bersorak dari jauh dan kita juga juara untuk menyalurkan semua orang kecuali diri sendiri. Setakat 29 Jun yang lalu Malaysia mencatat lebih 17% vaksinasi untuk 1 dos. Menakala Kemboja pula 25% sabas kepada program vaksinasi kita yang berjaya dengan cemerlang. Kemboja juga melaksanakan program vaksin ke atas penduduknya tanpa gimmick atau propaganda yang besar seperti yang kita. Ketika sebagian daripada penduduknya tinggal di kawasan tanpa kemudahan air yang baik atau bekalan elektrik seperti kita. Kemudian datanglah inisiatif bendera putih sebagai respons spontan rakyat dalam suasana tidak menentu ini. Tapi entah kenapa inisiatif rakyat ini bagaikan taburan kacah ke kulit setengah pemimpin. Sudah tidak membantu gerakan dijalankan rakyat membantu rakyat itu dikritik pula. Apakah seharusnya rakyat pasrah berparing melayan derita kelaparan di rumah sambil menadak tangan berdua kepada pemimpin. Rakyat lebih memahami nadi denyut derita ini karena mereka lah yang merasainya ketika pemimpin menjamah santapan mi segera. Demi antaran media sosial. Sedarkah mereka bahwa setengah rakyat mungkin tertaksa berkongsi sebukus mi segera untuk mengisi perut satu keluarga. Matlamat apa yang dikejar pemimpin berlumba menunjukkan siapa paling gagal atau siapa yang paling gaya. Rakyat hanya ingin isi perut dan mulut tanggungannya sahaja. Bendera apapun tidak memberi kenyang pemimpin hanya banyak berjanji sambil-sambil itu mereka membenarkan rakyat menghubungi wakil rakyat dan bukannya menaikkan bendera. Ketika setengah orang mungkin tidak memiliki telepon ketika setengah orang mungkin tidak memiliki telepon. Malah ada yang berlumba menjadi juara media sosial ketika jutaan lain masih menantikan nama mereka dipanggil untuk divaksin. Berdosakah pemimpin mencemarkan kas ribuan ringgit masing-masing untuk masuk ke kampung-kampung sebelum datangnya musim berkempen untuk pilihan raya. Kini rakyat bangkit mengangkat bendera tanpa sebarang unsur bermusuh atau mencari masalah. Mereka hanya mahu mencari makan. Jadi saudara dan saudari fikirkan dan sekali lagi terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Kibarkan bendera adurkan diri seperti biasa. Beri bahasa mengatakan takpapun keangkap dua tahun keinginan. Sekian bye-bye.